Bupati yang diwakili oleh Sekdak Bumen Ahmad Ujang Sugiono hadir dalam puncak kegiatan Jambore Kader Kesehatan Tingkat Kecamatan Kutowinangun tahun 2023 di pantai Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kamis 15 Juni 2023. Jambore diikuti 305 kader kesehatan yang berasal dari 61 posyandu pada 19 desa sekecamatan Kutowinangun. Sekdak dalam Sambutan Bupati menyampaikan kegiatan Jambore Kader Posyandu merupakan suatu ajang untuk memberikan penghargaan serta meningkatkan motivasi wawasan dan pengetahuan kader dalam penelenggaraan posyandu. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memotivasi para kader posyandu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya para ibu dan bayi. Kegiatan ini sekaligus sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja, input proses dan output dalam posyandu, sehingga peran dan fungsi posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu atau aki dan angka kematian bayi atau AKB, serta angka kematian balita atau akaba yang makin meningkat pula. Hadir dalam Jambore, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Dr. Iwan Danardono, Jamat Kutowinangun beserta Forkopimcam, Kepala Puskesmas Kutowinangun dan perwakilan dari Pertamina Cilacap. Dalam Jambore juga dilaksanakan berbagai lomba, diantaranya Lomba Yelial, Lomba Video Edukasi dan Lomba Pengetahuan. Keluar sebagai juara pertama Lomba Yelial kader kesehatan dari Pekunden, juara pertama Lomba Video Edukasi kader kesehatan Desa Kaliputih, dan juara pertama Lomba Pengetahuan kader Desa Babatsari. Dalam kegiatan ini juga dibubuhkan penanda tanganan komitmen bersama kader kesehatan Kecamatan Kutowinangun. Dari Bu Ayan, Tim Liputan Rati TV memberitakan